Pemerintah Federasi Rusia menetapkan daftar negara bagian dan teritori asing yang melakukan tindakan tidak bersahabat terhadap Rusia, perusahaannya, dan juga warganya. Negara yang masuk daftar ini diketahui bukan hanya dari benua Amerika dan Eropa, tapi juga benua Asia. Pemerintah Federasi Rusia pada Senin 7 Maret 2022 menetapkan daftar negara bagian dan teritori asing yang melakukan tindakan tidak bersahabat terhadap Rusia, perusahaannya, dan juga warganya. Dikutip dari kantor berita Rusia TASS, negara dan wilayah yang masuk dalam daftar ini telah memperlakukan atau bergabung dengan sanksi terhadap Rusia setelah dimulainya operasi militer khusus Angkatan Bersenjata Rusia di Ukraina. Daftar tersebut mencakup Amerika Serikat, Kanada, negara-negara Uni Eropa Inggris, Ukraina, Montenegro, Swiss, Albania, Andorra, Islandia, Lichtenstein, Monaco, Norwegia, San Marino, Macedonia Utara, Jepang, Korea Selatan, Australia, Mikronesia, Selandia Baru, Singapura, dan Taiwan. Pemerintah Rusia mencatat bahwa menurut keputusan ini, warga negara dan perusahaan Rusia negara itu sendiri, wilayah dan kota matia yang memiliki kewajiban valuta asing kepada kreditur asing dari daftar negara yang tidak bersahabat, akan dapat membayarnya dalam rubel. Prosedur sementara yang baru berlaku yaitu untuk pembayaran yang melebihi 10 juta rubel per bulan atau jumlah yang sama dalam mata uang asing. Seperti diketahui, sejak memulai invasi ke Ukraina, Rusia terus mendapatkan sanksi baru dari berbagai negara lain yang mengancam tindakan tersebut. Sanksi bahkan ada yang langsung menyasar politisi, pejabat, dan oligarki di Rusia. Misalnya saja aset asing Presiden Vladimir Putin di Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris, Swiss, Jepang, dan Kanada. Yang akan dibekukan meskipun dirinya masih diizinkan untuk melakukan perjalanan ke yurisdiksi tersebut. Dikutip dari Reuters, alasan pembukaan aset menurut teks hukum Uni Eropa yang diterbitkan pada Jumat 25 Februari 2022 adalah pengakuannya atas kemerdekaan Donetsk dan Lunhaks, memerintahkan Angkatan Bersenjata Rusia ke daerah-daerah itu dan untuk invasi skala penuh ke Ukraina. Bukan hanya Putin, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov tak luput dari sanksi. Lavrov juga mesti tunduk pada pembekuan aset di Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat, Swiss, Jepang, dan Kanada. Uni Eropa mengatakan penjatuhan sanksi itu dilakukan karena Lavrov bertanggung jawab dan secara aktif mendukung tindakan yang merusak integritas teritorial, kedaulatan, dan kemerdekaan Ukraina serta stabilitas dan keamanan di Ukraina. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Kepala Dinas Keamanan Rusia Alexander Bornitkov ada dalam daftar larangan perjalanan dan pembukuan aset Uni Eropa, Amerika Serikat, Swiss, dan juga Kanada. Jepang juga telah menjatuhkan sanksi kepada Shoigu. Valery Gerasimov, Kepala Angkatan Bersenjata Rusia, sekarang juga berada di daftar larangan perjalanan dan pembukuan aset Amerika Serikat, Kanada, dan juga Jepang. Dia juga sudah masuk daftar hitam oleh Uni Eropa dan Inggris pada tahun 2014. Bagi Parlemen Rusia, Uni Eropa, Swiss, dan Kanada telah menjatuhkan sanksi pada 351 anggota Duma Rusia yang memilih untuk mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk. Menempatkan mereka pada larangan perjalanan dan juga daftar pembukuan aset. Inggris mengambil tindakan yang sama dan memasukkan anggota Dewan Federasi yang memberikan suara mendukung. Amerika Serikat sebelumnya telah menjatuhkan sanksi pada Kepala Duma. Masih ada banyak lagi sanksi yang ditujukan kepada Rusia setelah melakukan invasi ke Ukraina. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.